Intro Suatu hari seorang gadis yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat barat menaiki sebuah minibus untuk menuju ke tujuan di wilayah Iskandariah, Mesir. Pakaian gadis itu sangat mencolok, bajunya agak tipis dan seksi, hampir terlihat segala bagian yang patut disembunyikan bagi seorang perempuan dari pandangan pria atau mahrumnya. Di dalam bus itu, ada seorang orang tua yang dipenuhi uban menegurnya. Wahai pemudi, alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan adat serta agama Islam kamu, itu lebih baik dari kamu berpakaian begini, yang pastinya menjadi korban pandangan liar kaum pria, nasihat orang tua itu. Namun, saran yang sangat bertetapan dengan tuntutan agama itu, dijawab oleh gadis itu dengan jawaban mengecek. Siapalah kamu, hai orang tua? Apakah kamu mencoba mengingatkan aku supaya menutup aurat sepenuhnya, sedangkan orang tua kandungku sendiri tidak pernah menasehatiku? Apakah kamu ingin aku berpakaian menutup aurat, sedangkan aku masih ingin bebas menayangkan tubuhku di depan umum? Apakah di tangan kamu ada kunci surga? Atau apakah kamu memiliki semacam kekuatan yang menentukan aku bakal berada di surga atau neraka? Setelah berujab kata-kata yang sangat mengiris perasaan orang tua itu, si gadis tertawa lepas mengejek. Tidak cukup hanya itu, si gadis lantas mencoba memberikan ponselnya kepada orang tua tadi, sambil berkata lebih dasyat. Jika Islam itu benar, tempatkan rumahku di neraka, juga handphoneku ini, dan hubungilah Allah serta tolong tempatkan sebuah kamar di neraka jahannam untukku. Katanya lagi lantas tertawa meledek. Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis. Sayang sekali, wajahnya yang ayu tidak sama dengan perilakunya yang buruk. Penumpang-penumpang yang lain turut terdiam. Bahkan ada yang menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan perilaku si gadis. Sepuluh menit kemudian, bus tiba di halte. Gadis seksi bermulut sengit itu tertidur di depan pintu bus. Tiba-tiba, orang tua tadi memeriksa nadi si gadis. Sedetik kemudian, dia menggeleng. Gadis itu telah kembali menemui sang kuasa dalam keadaan yang tidak disangka. Tubuh gadis itu pun terjatuh ke pinggir jalan. Orang banyak mencoba menyelamatkan jenazah tersebut. Tapi sekali lagi, mereka terkejut. Sesuatu yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam seperti dibakar api. Dua-tiga orang yang mencoba mengangkat mayat tersebut, juga keheranan karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar saat menyentuh tubuh si mayat. Apakah hasratnya memesan sebuah kamar di neraka dikabulkan Allah? Na'uzubillah, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kisah aneh, laki-laki hendak dikuburkan, selalu ada ular besar di liang lahatnya. Bagaimana seekor ular besar bisa berada dalam sebuah kuburan? Padahal, para penggali kubur sudah berkali-kali berpindah tempat penguburan, tetap saja ada ular besar di dalam liang lahatnya. Kisah ini dinukil dari kitab Uyun Al-Hikayat Min Kosos As-Sulihin Wanawadir Az-Zahidin, 500 kisah orang soleh penuh hikmah, karya Imab Ibnul Jawzi, seorang ulama mazhur abad ke-6. Suatu ketika, Abdul Hamid bin Mahmud mengisahkan pengalamannya ketika bersama Ibnul Abbas. Waktu itu mereka berdua ditemui oleh seseorang. Orang itu penasaran dengan peristiwa yang menimpa dirinya ketika menunaikan ibadah haji dan salah seorang temannya meninggal di bukit sofa. Orang itu pun hendak memakamkan temannya itu dan meminta bantuan para penggali kubur. Dari sinilah keanehan itu bermula. Setelah tanah digali, di liang lahat temannya tadi muncul ular besar berwarna hitam. Mereka berpikir mungkin itu biasa saja. Bisa jadi itu memang tempat si ular. Mereka pun berpindah, menggali ke tempat lain lagi. Anehnya, ketika berada di tempat baru itu, usai dilakukan penggalian dan siap dikuburkan, muncul ular besar lagi dan berada di liang lahat itu. Mereka pun saling berpandangan, apa ini kebetulan? Para penggali pun penasaran. Mereka akhirnya membuat galian baru di tempat yang lebih jauh. Mereka berpikir, tempat baru ini pasti tidak ada ular maupun binatang lain. Ketika galian sudah dalam, ular besar berwarna hitam yang serupa juga ada di sana. Janggal sekali ini pikir para penggali kubur. Mereka pun pindah lagi dan berkali-kali terulang hal sama. Tanah sudah digali, sudah siap dikubur, dan selalu saja ada ular besar berwarna hitam di sana. Para penggali kubur menyerah, orang itu pun menemui Ibnu Abbas untuk bertanya, apa yang harus dilakukan? Itu amal perbuatan kawanmu itu, tutur Ibnu Abbas. Mereka saling berpandangan. Ibnu Abbas meneruskan perkataannya, pergi dan kuburkan saja kawanmu itu di salah satu kuburan yang sudah ada. Demi Allah, sungguh dimanapun bumi ini dan kalian menggalinya, hal serupa akan terus terjadi. Singkat cerita, mereka pun menguburkannya sesuai perintah Ibnu Abbas. Lalu orang itu pun menemui istri sahabatnya itu, dan bertanya tentang sesuatu yang mungkin belum diketahui mereka. Dia penjual makanan, kata istri. Setiap hari dia mengambil jatah makanan untuk keluarganya, kemudian mengambil bubuk gandum, lalu dia mencampurkan ke dalam makanan keluarganya. Sedangkan dia sendiri memakan makanan untuk keluarga yang diambil. Tutupnya. Wallahuaklam. Selamat menikmati. Materli. Terima kasih.